Intro Mari kita perhatikan pernyataan dari Romo Patris berikut ini Ayat-ayat berikut Yang akan kita baca Membantah seluruh ide akan kitab suci saja Solah Skriptura Ayat-ayat menunjukkan bahwa Kitab suci mengajarkan bahwa Tradisi para rasul juga harus diterima Tradisi para rasul telah diberikan Diberikan oleh Yesus kepada para rasul Tapi tidak semuanya tertulis secara eksplisit Di dalam kitab suci Jadi menurut Romo Patris Ada tradisi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul Dan kita bandingkan pernyataan dari Margaret Singer berikut ini A cult is a group started by an individual who claims that if you just give almost all or Of your decision making over to him or her They will share with you some old secrets of the past that they've discovered Or they'll share with you new secrets that they've just discovered But it's more a cultic relationship in which you the follower turn over your decision making to this person and you surrender and obey in return for them sharing with you their supposed secrets Apa hubungannya pernyataan Romo Patris dengan Margaret Singer, seorang ahli kultus? Dan apa maksudnya pernyataan Margaret Singer itu? Inilah bahasan kita kali ini Yaitu hubungan tradisi suci dengan psikologi kultus yang akan mengejutkan Anda Dan kita akan belajar bagaimana sebuah gerakan agama kultus menjual agamanya Agar bisa menarik minat orang untuk bergabung dan menjadi anggota grup kultus itu Jika Anda seorang katolik yang menyaksikan video ini Tolong saksikan video ini secara tuntas agar Anda tidak salah paham Dan tolong juga saksikan video-video sebelumnya agar Anda tidak salah paham Saya tahu bahwa kita sering membahas buku Robert J. Lifton Yaitu Thought Reform and the Psychology of Totalism Yang membahas tentang delapan ciri-ciri teknik brainwashing Tetapi kali ini saya akan membahasnya dari perspektif yang sedikit berbeda Yaitu bagaimana poin manipulasi mistis bisa dimanfaatkan oleh grup kultus Untuk menjual agamanya Untuk menarik minat orang untuk bergabung Dan menjadi anggota grup kultus itu Nah mari kita pahami arti manipulasi mistis menurut buku itu Yang mengatakan Kelompok tersebut memanipulasi pengalaman yang tampaknya spontanitas Untuk menunjukkan otoritas ilahi Kemajuan spiritual Atau bakat atau wawasan yang luar biasa Yang membedakan pemimpin itu dan atau kelompok itu dari umat manusia lainnya Dan yang memungkinkannya untuk menafsirkan ulang atas peristiwa sejarah Kitab suci dan pengalaman lainnya Kebetulan dan keanehan yang terjadi dimaknai sebagai suatu tanda-tanda atau ramalan Jadi menurut Lifton Pemimpin kultus memanipulasi pengikutnya untuk beroleh otoritas ilahi Tidak saja mengklaim dirinya beroleh pemilihan atau penentuan secara ilahi Tetapi bisa juga mengklaim memiliki suatu kemajuan spiritual Bakat atau wawasan yang luar biasa Yang menjadikan diri pemimpin kultus itu berada di posisi Melampaui kemampuan manusia biasa lainnya Sehingga dengan demikian Pemimpin kultus itu bisa menafsirkan ulang peristiwa sejarah Kitab suci Ataupun pengalaman lainnya Nah, jika kita sudah memahami konsep dasar manipulasi mistis itu Kita kembali mendengar penjelasan dari Margaret Singer A cult A cult A cult A cult Started by an individual Who claims That If you Just give almost all Or all of your decision making Over to him or her They will share with you Some old secrets of the past That they've discovered Or they'll share with you New secrets that they've just discovered But it's more a cultic relationship In which You the follower Turn over Your decision making to this person And you surrender and obey In return For them sharing with you Their supposed secrets Jadi menurut Margaret Singer Pemimpin kultus itu menawarkan kepada orang lain Sesuatu rahasia atau spesial yang ada di masa lalu Atau sesuatu yang baru saja ditemukan Dan sebagai imbalannya Orang yang berminat dan tertarik itu mentaati Dan menyerahkan kemampuan pengambilan keputusannya kepada pemimpin kultusnya Misalnya, dengan menyerahkan hak untuk menafsirkan Alkitab kepada pihak otoritas gereja Hal ini bisa disebut sebagai menyerahkan hak mengambil keputusan pribadi seseorang kepada pihak gereja Misalnya, saksi-saksi Yehua tidak merayakan tahun baru atau tidak menerima transfusi darah Mengapa saksi Yehua tidak melakukannya? Apakah karena pendapat mereka pribadi? Tidak, saksi Yehua tidak merayakan tahun baru atau menolak transfusi darah Bukan karena pendapat pribadi anggotanya Melainkan karena pemimpin saksi Yehua menafsirkan Alkitab sedemikian rupa Sehingga melarang anggotanya untuk melakukan hal tersebut Dan karena saksi Yehua tunduk dan taat kepada tafsiran pemimpinnya Maka mereka mentaati dan mengikuti arahan itu Bagaimana jika suatu hari seorang saksi Yehua sakit dan dokter memintanya untuk menerima darah Saksi Yehua akan menolaknya meskipun kemudian mati Karena mereka percaya bahwa mentaati arahan dan bimbingan pemimpin mereka itu Sama dengan mereka taat mengikuti arahan dan bimbingan Yesus Oleh karena itu, grup saksi-saksi Yehua dinilai sebagai grup kultus berbahaya oleh para ahli kultus Karena mengikuti dan mentaati pemimpin organisasi saksi Yehua bisa mati konyol Jadi kesimpulannya adalah Apa yang disampaikan Robert Lifton dengan Margaret Singer itu adalah sama Hanya menggunakan bahasa yang berbeda Yaitu untuk beroleh otoritas atas orang lain Pemimpin kultus mengklaim memiliki sesuatu yang spesial, spektakuler, dan beraroma mistis untuk menarik minat seseorang Dan jika peminat itu tertarik untuk memperoleh sesuatu yang spesial itu Maka orang yang tertarik itu wajib mentaati pemimpin kultusnya Dan sekali lagi, kita belajar kesamaan universal dari semua grup kultus adalah ketaatan yang absolut kepada pemimpin kultusnya Hal ini disampaikan oleh Stephen Hassan, seorang pakar kultus Nah, setelah kita memahami konsep dasar dari manipulasi mistis Sekarang kita aplikasikan konsep manipulasi mistis itu kepada tiga grup keagamaan Yang mengaku sebagai Kristen Grup yang pertama adalah Gereja Yesus Shincheonji Dan di Indonesia dikenal dengan nama Gereja Yesus Sang Bait Tabernakel firman Shincheonji Gerakan Kristen ini didirikan oleh Lee Man He Dan Wikipedia mengatakan Shincheonji adalah organisasi kontroversial yang diat dicap sebagai kultus yang diduga menyusup ke gereja lain Pada tahun 2014, kelompok tersebut dilaporkan memiliki lebih dari 120 ribu anggota Sementara perkiraan tahun 2020 menempatkan keanggotaan sekitar 200 ribu orang Pengikut Shincheonji diajari untuk percaya bahwa Lee, Sang Pendiri, adalah kedatangan kedua atau Yesus Kristus yang kembali Shincheonji mengklaim bahwa Alkitab ditulis dalam metafora yang hanya dapat ditafsirkan oleh pendirinya Lee Dan mari kita perhatikan cuplikan video dari situs resmi Shincheonji berikut ini Dan sambil Anda menontonnya, tolong Anda perhatikan klaim-klaimnya yang dibuat Dan aplikasikan kriteria atau ciri-ciri sebuah kultus yang dijelaskan oleh Margaret Singer Kita mempersiapkan video tingkat mengenai pembicara tentang firman Allah hari ini Yaitu Ketua Sinode Gereja Yesus Shincheonji, Man Hili Saya memperkenalkan kepada saudara sekalian Bapak Man Hili, Ketua Gereja Yesus Shincheonji Utusan yang telah Yesus janjikan dalam kitab Wahyu yang terus melakukan perjalanannya Sebagai utusan perdamaian di seluruh dunia Mari kita melihat videonya bersama Yesus telah memilih saya dan menunjukkan semuanya yang telah digenapi dari Wahyu 1-22 Yang mengutus saya kepada gereja-gereja untuk bersaksi tentang semuanya yang telah saya lihat dan telah saya dengar Terima kasih sudah menonton! Jangan ya! Anda ingin bahkan Terima kasih sudah menonton! ить-bohl! T Waiting-boh ya! Boop ya! Kita worshik ala Ya! Terima kasih telah menonton 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 Nah apakah yang kita bisa simpulkan Dari ajaran Shincheonji Pertama Ketua gereja itu mengklaim Telah dipilih oleh Kristus Sebagai utusannya Sesuai dengan kitab Wahyu 22 Ayat 16 Kedua Untuk menarik minat orang menjadi anggotanya Gereja Shincheonji menjual agamanya Dengan mengklaim bahwa Ada janji Kristus di masa lalu Untuk menyingkapkan Wahyu Nubuatan baru yang tertulis Di kitab Wahyu Dan orang yang dipilih Yesus Untuk menyampaikan Wahyu itu Adalah Limanhi Ketiga Hanya Limanhi Yang bisa menyingkapkan Wahyu itu Dan hanya satu kekurangan dari video itu Yaitu video itu tidak berbicara tentang Ketaatan absolut anggota jemaat itu Kepada Limanhi Tetapi saya yakin Bahwa jika kita mempelajari Ajaran gereja itu lebih mendalam Maka gereja Shincheonji Pasti menuntut Ketaatan absolut kepada ketuanya Nah Bagaimana menurut Anda Apakah gereja Shincheonji Sudah memenuhi kriteria Ciri-ciri sebuah kultus Seperti yang dijelaskan oleh Margaret Singer dan Robert Lifton Tolong beri komen Anda Di kolom komentar Nah Jika Anda seorang Kristen Tolong share video ini kepada Saudara seiman Kristen lainnya Karena saya mendengar bahwa Gerakan gereja Shincheonji Sedang bekerja di Indonesia saat ini Secara agresif Gerakan gereja Shincheonji saat ini Menyusup masuk ke dalam gereja-gereja Di Indonesia dengan sangat halus dan lihai Yaitu berupa bantuan sosial Untuk misi-misi kemanusiaan Perlombaan dan tawaran Belajar Alkitab gratis Suatu saat Saya akan membongkar modusnya Secara lengkap dan utuh Gerakan gereja Shincheonji Ini adalah sebuah kultus Yang sangat berbahaya Sekarang kita masuk ke Poin gerakan Kristen yang kedua Yaitu Saksi-saksi Yehua Mengenai gerakan Saksi-saksi Yehua Saya telah banyak membahas Klaim-klaimnya Yang spesial Spektakuler Dan bersifat mistis Di video nomor 204 Jika Anda tertarik Untuk mengetahuinya Silahkan saksikan video Nomor 204 Dalam video ini Saya hanya ingin fokus menjelaskan Bagaimana saksi-saksi Yehua Menjual agamanya Untuk menarik minat seseorang Untuk bergabung menjadi anggotanya Dan memang jika kita pelajari Modus menjual Setiap grup kultus dapat berbeda-beda Tetapi intinya adalah sama Seperti yang dijelaskan oleh Margaret Singer Dan Robert Lifton Dan tahukah Anda Bahwa saksi-saksi Yehua Menggunakan dua cara Untuk menjual agamanya Yang pertama adalah Modus pengetahuan Tentang nama Yahweh Atau Yehua Yang dituduh telah disembunyikan Atau dihilangkan oleh Gereja-gereja Kristen Dan pada akhirnya Nama Allah itu dipulihkan kembali Oleh saksi-saksi Yehua Mari kita lihat kutipan Dari publikasi saksi Yehua Berikut ini Perhatikan paragraf nomor 9 ini Berbunyi Siapa saja yang telah berupaya Membuat nama Yehua dilupakan Berikan contoh Di pihak lain Susunan Kristen pantas Dibinasakan karena Andil mereka dalam Kebutaan rohani yang umum Di antara para pengunjung Gereja dan kebencian mereka Yang terang-terangan Terhadap nama Allah Pada abad pertengahan Nama pribadi Allah Cukup dikenal di Eropa Nama itu Yang diwakili oleh Empat huruf Ibrani Yang disebut tetragrammaton Dan umumnya Ditransliterasi menjadi Ye, Haji, W, H Terdapat pada Uang logam Dinding depan rumah Dalam banyak buku Serta alkitab Dan bahkan Di beberapa gereja Katolik maupun protestan Namun Belakangan ini Ada kecenderungan Untuk menyingkirkan Nama Allah Dari terjemahan alkitab Dan dalam penggunaan lain Salah satu petunjuknya Adalah surat kepada Konferensi Keuskupan Tentang Nama Allah Tertanggal 29 Juni 2008 Yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ibadat Ilahi Dan Tata Cara Sakramen Di dalamnya Gereja Katolik Roma Menginstruksikan Agar tetragrammaton Dalam berbagai terjemahannya Diganti dengan Tuhan Fatikan memerintahkan Agar nama pribadi Allah tidak digunakan Atau diucapkan Dalam himne dan doa Selama Misa Katolik Dan Para pemimpin Dari agama lain Di dalam dan di luar Susunan Kristen Juga telah menyembunyikan Identitas Allah Yang sejati Dari berjuta-juta Pengikutnya Perlindungan Bagi orang-orang Yang menyucikan Nama Allah Bagaimana Nama Allah Sedang dihormati Dewasa ini Bertolak belakang Dengan tingkah Agama-agama lain Saksi-saksi Yehua justru Menghormati Dan memuliakan Nama ilahi Mereka Menyucikannya Dengan menggunakan Nama itu Secara bermartabat Yehua senang Kepada orang-orang Yang percaya Kepadanya Dan ia menjadi Apapun yang dibutuhkan Guna memberkati Dan melindungi Umatnya Ia mengenal Mereka yang mencari Perlindungan Dan perhatikan Paragraf selanjutnya Yang mengatakan Siapa yang menjunjung Nama Yehua Di Yehuda Zaman dahulu Dan siapa yang Telah melakukannya Pada zaman modern Dan untuk Menghemat waktu Silahkan Anda Baca selanjutnya Artikel itu sendiri Tetapi kita Dengan mudah Dapat menyimpulkannya Bukan? Poin kedua Apa yang saya Akan sampaikan Berikut ini Terdengar menggelikan Tetapi teknik ini Adalah yang dijual Oleh saksi Yehua Dan sangat efektif Menipu orang Kristen Awam Untuk mempercayai Pemutar balikan fakta Yaitu Saksi Yehua Mengklaim Bahwa Sejak kematian Para Rasul Kebenaran Alkitab Telah diselewengkan Oleh orang-orang Kristen Dan menurut Saksi Yehua Pada abad ke-19 Saksi-saksi Yehua Menemukan kembali Kebenaran Yang telah Diselewengkan Oleh orang-orang Kristen Selama berabad-abad Mari kita lihat Kutipan dari Publikasi Saksi Yehua Berikut ini Setelah kematian Para Rasul Kemurtatan dari Kekristenan sejati Mulai berkembang Dan menyebar Bagaikan api Seperti yang telah Dinubuatkan Selama berabad-abad Setelah itu Pengetahuan yang benar Tidak berlimpah Sama sekali Bukan hanya Di kalangan orang Yang tidak tahu Apa-apa Tentang Alkitab Melainkan juga Di kalangan orang Yang mengaku Kristen Meski mengaku Percaya kepada Alkitab Para pemuka Susunan Kristen Mengajarkan berbagai Dusta agama Ajaran hantu-hantu Yang menghina Allah Ini membuat Orang-orang Tidak mengetahui Kebenaran Doktrin yang Murtad itu Mencakup Ajaran palsu Bahwa Allah Adalah bagian Dari tritunggal Bahwa jiwa Tidak berkematian Dan bahwa Jiwa-jiwa Tertentu disiksa Selama-lamanya Di api neraka Perhatikan paragraf 4 Yang berbunyi Dengan cara Apa sekelompok Orang Kristen Pada tahun 1870-an Mulai mencari Pengetahuan yang benar Akan tetapi Pada tahun 1870-an Sekitar 4 dekade Sebelum Hari-hari terakhir Mulai Sekelompok kecil Orang Kristen Yang tulus Di Pensilvania Amerika Berkumpul Untuk mempelajari Alkitab Dengan rajin Dan mencari Pengetahuan yang benar Mereka menamai dirinya Siswa-siswa Alkitab Mereka adalah Orang-orang rendah hati Dan tulus Yang ingin melakukan Kehendak Allah Mereka bukanlah Orang-orang yang berhikmat Dan tinggi kecerdasannya Seperti yang dikatakan Yesus Pengetahuan yang benar Justru akan disembunyikan Dari orang-orang semacam itu Dengan saksama Dan disertai banyak doa Mereka membaca Membahas Dan merenungkan Ayat-ayat Alkitab Mereka juga Membandingkan Ayat dengan Ayat di Alkitab Dan memeriksa Karya tulis orang lain Yang membuat Penelitian yang sama Lambat laun Siswa-siswa Alkitab ini Mulai memahami Kebenaran-kebenaran Yang tersamar Selama berabad-abad Meskipun Sangat senang Dengan hal-hal baru Yang mereka pelajari Siswa-siswa Alkitab Tidak mau Pengetahuan itu Membuat mereka Besar kepala Mereka juga Tidak mau disebut Menemukan sesuatu Yang baru Sebaliknya Mereka menerbitkan Serangkaian risalah Berjudul Teologi Lama Tujuannya adalah Membuat pembaca Mengetahui Kebenaran yang dicatat Dan bagaimana dengan Tuntutan ketaatan Yang wajib Diberikan Saksi-saksi Yehua Kepada pemimpinnya Setiap Saksi Yehua Wajib taat Dan patuh Kepada pemimpinnya Meskipun Perintahnya itu Tidak masuk akal Hal ini Saya sudah Bahas di video Nomor 236 Nah Dari dua contoh Kasus gereja Yesus Shincheonji Dan saksi-saksi Yehua Kita belajar Banyak hal Yaitu bagaimana Kedua pemimpin agama itu Menjual agamanya Kepada orang-orang Agar mereka Mau bergabung Dengan organisasi Agama mereka Dan modusnya pun sama Yaitu Keduanya mengklaim Bahwa pertama Allah telah memilih Para pemimpin Kedua agama itu Berdasarkan Ayat-ayat Alkitab Misalnya Ketua gereja Shincheonji Mengaku Telah diutus Allah Berdasarkan Kitab Wahyu 22 Ayat 16 Dan pemimpin Saksi-saksi Yehua Mengaku Telah dipilih Menjadi golongan Hamba yang setia Dan bijaksana Berdasarkan Kitab Matius 24 Ayat 45 Kedua Kedua pemimpin Agama itu Telah menemukan Kebenaran Untuk disampaikan Dan grup agama Yang ketiga Yaitu Gereja Roma Sekarang Waktunya kita Membahas tentang Gereja Katolik Roma Perhatikan Pengakuan Romo Patris Berikut ini Dan bahwa Gereja yang dibangun Oleh Yesus Kristus Telah diberikan Kuasa Untuk menentukan Arti sejati Makna sejati Tafsiran yang sejati Dari Kitab Suci Dan tradisi Yesus Yesus Tuhan kita Kristus berkata Bahwa Seseorang Harus mendengarkan Jemaat Atau gereja Yang ia tidak Akan pernah Katakan Bila Kitab Suci Mengajarkan Kitab Suci Yesus mengatakan Harus mendengarkan Jemaat Yesus tidak pernah Mengatakan nanti Bacalah Kitab Suci Tidak pernah Dalam Injil Matthew Sebab 18 Ayat 17 Jika ia tidak Mau mendengarkan Mereka Sampaikanlah Soalnya Kepada Jemaat Church Dalam bahasa Inggris Ekklesia Dalam bahasa Yunani Dan jika ia tidak Mau juga Mendengarkan Jemaat Pandanglah Dia Sebagai Seorang Yang tidak Mengenal Allah Atau Seorang Pemungut Jukai Kemudian dalam Injil Nuga Sebab 10 Ayat 16 Barang siapa Mendengarkan kamu Yang mendengarkan aku Dan barang siapa Menolak kamu Yang menolak aku Dan barang siapa Menolak aku Yang menolak dia Yang mengutus aku Ajaran Yesus ini Bahwa seseorang Harus mendengarkan Gereja Jika ia tidak Mau dianggap Sebagai orang Yang tidak Mengenal Allah Membantah Ide Solah Skriptura Kitab Suci Saja Dalam Injil Hanus Bab 15 Ayat 20 Jikalau Mereka Telah menuruti Firmanku Mereka juga Akan menuruti Perkataanmu Ibrani Bab 13 Ayat 17 Taatilah Pemimpin-pemimpinmu Dan tunduklah Kepada mereka Sebab mereka Berjaga-jaga Atas jiwamu Romo Patris Mengaku demikian Karena percaya Bahwa gerejanya Dibangun di atas Fondasi Rasul Petrus Berdasarkan perkataan Kristus Di kitab Matius 16 Ayat 18 Dan dengan Mengklaim Beroleh kuasa Dari Tuhan Yesus Sendiri Maka gereja Roma Yaitu Magisterium Adalah pihak Satu-satunya Yang berhak Menafsirkan Alkitab Dan Romo Patris Juga menyebut Beberapa ayat Seperti kitab Lukas Bab 10 Yohanes Bab 13 Dan Ibrani Bab 13 Yang mana Ayat-ayat tersebut Mengatakan secara eksplisit Bahwa setiap Umat Katolik Wajib mentaati Dan mengikuti Tafsiran Yang dibuat oleh Pihak Magisterium Gereja Seperti umatnya taat Dan mengikuti Kristus Jadi gereja Roma Mewajibkan umatnya Untuk taat secara Absolut Kepada gereja Roma Jika tidak ingin Disebut sebagai Pemungut cukai Nah sekarang Kita bahas Poin yang terakhir Yaitu Apa yang gereja Roma Tawarkan kepada Orang-orang Agar mau bergabung Dan menjadi Anggota gereja Roma Dan untuk Lebih jelasnya Perhatikan klaim Dari Romo-Romo Patris Menggu berikut ini Ayat-ayat menunjukkan Bahwa Kitab Suci Mengajarkan bahwa Tradisi para rasul Juga harus diterima Tradisi para rasul Telah diberikan oleh Yesus Kepada para rasul Tapi Tidak semuanya tertulis Secara eksplisit Di dalam Kitab Suci Jadi menurut Romo Patris Ada tradisi yang diberikan Oleh Tuhan Yesus Kepada para rasul Dan untuk Lebih jelasnya Perhatikan klaim Dari Romo Bayu Berikut ini Silahkan digarisbawahi Tradisi adalah Ajaran iman Yang diteruskan Yang dalam tulisan itu Saya Kutip dengan Warna kuning Yaitu Ajaran iman Yang diteruskan Itulah tradisi Jadi tradisi Mengenai ajaran Mengenai apa yang Diajarkan oleh siapa Oleh Yesus Kristus Melalui para rasul Jadi bukan Sekedar mengenai Kebiasaan Kebiasaan Para rasul Biasa apa Itu bukan soal itu Tapi mengenai ajaran Ajaran menyangkut iman Ajaran menyangkut iman Tapi juga Apa yang beliau Lakukan Itu berarti kan Sebenarnya Seluruhnya Nah tradisi Itu diteruskan Karena itulah Kalau kita membuka 1 Korintus 11 Ayat 23 Rasul Paulus Dalam hal ini Tapi juga berarti Seluruh rasul Itu meneruskan Yang diterima Dari Tuhan Mari perhatikan Kata-kata Dalam surat pertama Korintus Bab 11 Ayat 23 Sebab apa Yang telah Kuteruskan Kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Jadi yang diteruskan Itu apa Tradisi Ajaran iman Tadi Dari mana Dari Tuhan Para rasul Menyampaikan Kepadamu Mau disitu Tentu yang dimaksud Jemaat Umat Kristen Awal Pada saat itu Jadi mereka Tidak mengarang Karena Mereka hanya Meneruskan Jadi yang diterima Yang diterima Dari Tuhan Kemudian yang diteruskan Kepada umat Itulah tradisi Seluruh Ajaran iman Jadi untuk menarik Minat orang Gereja Roma Menawarkan adanya Sebuah Warisan Ajaran Kristus Dan para rasul Dalam bentuk Tradisi suci Yang dimiliki oleh Gereja Roma Dan tidak dicatat Di dalam Alkitab Nah Mungkin Romo Patris Dan umat katolik Yang menonton video ini Bisa membantu Menjawab Pertanyaan saya ini Yaitu Ajaran apa Yang Tuhan Yesus Dan para rasul Wariskan kepada Gereja Roma Yang tidak dicatat Di Alkitab Bisakah pihak katolik Menyebutkan judul buku Dari ajaran Tuhan Yesus Dan para rasul Yang diwariskan Kepada gereja Roma Yang tidak dicatat Di dalam kitab suci Nah Bagaimana pendapat Anda Apakah Anda setuju Jika klaim gereja Roma Yaitu sebagai Satu-satunya gereja Yang didirikan oleh Kristus Melalui rasul Petrus Dan memiliki Warisan ajaran Yesus Dan para rasul Bisa menarik orang-orang Agar mau bergabung Dan menjadi Anggota gereja Roma Dan satu hal penting lainnya Yang perlu kita ketahui Yaitu Apakah ajaran gereja Roma Gereja Shincheonji Dan saksi-saksi Yehua Dari segi perspektif Psikologi kultus Memiliki persamaan Atau memang berbeda Silahkan beri komen Anda